Tingginya harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Madiun membuat warga beralih menggunakan cabai kering. Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro mengklaim kenaikan harga bumbu dapur khususnya cabai rawit lantaran minimnya stok pasokan cabai. Harga cabai rawit di Kabupaten Madiun terus mengalami kenaikan signifikan hingga Rp95.000 per kilogramnya. Akibatnya banyak para konsumen beralih ke cabai kering meski warnanya tidak menarik. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Tony Eko Prasetyo mengatakan, Saat ini stok cabai rawit minim dan di tingkat petani belum masuk masa panen terlebih kini permintaan pasar meningkat menjelang hari raya idulat ha dan musim hajatan. Hal itu menyebabkan kenaikan harga cabai tinggi apalagi Kabupaten Madiun bukan termasuk penghasil cabai rawit dan rata-rata cabai rawit disuplai dari daerah-daerah sekitar di antaranya Nganjuk, Ponrogo dan Tenggale. Sudah semakin naik bahkan cabai rawit hari ini Rp95.50 di sistem harga kita. Untuk faktor tentunya saplai, saplai dengan timan tidak imbang, saplainya sangat berkurang. Yang disebabkan saat ini ternama capai banyak ujian kali yang kemarin ya, ambil motor kerajaan yang sangat tinggi. Selain cabai rawit, jelang idulat ha, sejumlah berharga bumbu dapur juga mengalami kenaikan signifikan seperti bau merah. Dan tomat. Tova Pradana, JTV Madiun.